Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati para pimpinan Lembaga Da'wah Islam Indonesia Yang saya hormati para pimpinan Pondok Pesantren Yang menjadi peserta di acara ini Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan para ulama dan kiai Dan para malasumber, moderator dan seluruh peserta di acara webinar kita pada pagi hari ini Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini Saya senang sekali bisa untuk sharing mengenai penerapan protokol kesehatan di dalam Pesantren Baik ini Jadi kita mulai dengan apa sih sebenarnya coronavirus disease Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar kata coronavirus yang disingkat menjadi COVID-19 Ini adalah penerapan Yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus Yaitu SARS-CoV-2 Jadi ini memang satu saudara, satu keluarga dengan SARS, dengan MERS-CoV Tapi ini adalah jenis baru Yang baru muncul sekarang ini Yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia Masa inkubasi dari virus ini Jadi masuknya virus ke tubuh sampai menimbulkan gejala Jadi virus kan masuk dulu ke tubuh, belum tentu langsung gejala Dia butuh waktu yang disebut dengan masa inkubasi Itu rata-rata 5-6 hari Tapi masa inkubasi yang terpanjang itu 14 hari Jadi bisa 1-14 hari tapi rata-rata 5-6 hari Nah, coronavirus ini pertama kali ditemukan COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Cina, di Wuhan Dan pada tanggal 31 Desember 2019 Ada sekitar kalau nggak salah 59 kasus ya Nah, hingga 8 Agustus Dari kita awal satu negara Cina yang kena Dan itu pun baru Wuhan yang kena di akhir Desember Hingga 8 Agustus ini ada 215 negara yang terjadi Jadi begitu banyaknya dalam waktu 8 bulan ini langsung menyebar ke 215 negara Dimana mulai dari 59 kasus di akhir Desember 2019 Sekarang sudah hampir 20 juta Jadi sekarang 19 juta lebih ya 19,1 juta kasus di seluruh dunia Dengan angka kematian 3,7 persen Di Asia Tenggara sendiri sekitar 2,5 juta Angka kematiannya juga 2,1 persen Jadi ini begitu cepat menyebarnya mulai dari satu negara Sehingga meluas ke kalau negara PBB aja itu ada 180 negara Ini sudah hampir seluruh dunia berarti Pertama penyakit COVID-19 Di Indonesia sendiri penyakit ini ditemukan pertama kali Kasus positif itu pada awal Maret Jadi 2 Maret 2020 Ada 2 kasus Dan dalam waktu singkat pulang Dalam waktu 5 bulan Mulai dari angka 2 sehingga menjadi 125 ribu Jadi kelihatan benar bahwa penyakit ini begitu cepat penyebarannya Dengan kasus meninggal sekitar 5.723 Ada 480 kawatan kota terdapat Berarti 85 persen ya 80 sampai 85 persen karena jumlah kawatan kota kita ada 514 Dan ini seluruh provinsi juga sudah terdapat Dengan 193 kawatan kota transmisi lokal Transmisi lokal ini artinya sudah menyebar di masyarakat Kalau di bawah transmisi lokal ada namanya masih kluster Itu masih kita kontrol Sudah terkontrol masih ada kluster yang kita bisa amatin Tapi kalau transmisi lokal berarti sudah tersebar ke masyarakat Jadi siapapun bisa tertular di masyarakat Nah bagaimana cara penyebaran COVID-19 ini Yang paling utama ini menular melalui droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi Jadi bisa ketika kita kontak dekat dengan penderitanya Kemudian menghirup droplet yang mereka keluarkan Bisa juga secara tidak langsung Jadi mungkin orang tersebut bersin atau batuk Atau tangannya juga terkena bersin dan batuknya Kemudian menyentuh permukaan entah itu gagam pintu atau meja Lalu kita menyentuh permukaan entah kontaminasi tersebut Lalu menyentuh wajah kita dari mata, hidung, dan mulut Maka itu kita bisa beresiko untuk tertular Penularan lainnya adalah bisa melalui udara Yaitu khususnya di kegiatan medis yang menghasilkan aerosol Aerosol itu jadi bentuk-bentuk kecil dari dropletnya yang sangat kecil sekali Jadi kegiatan itu biasa kegiatan medis yang di fasilitas pelayanan kesehatan Jadi ini bisa menular melalui udara Nah untuk di luar fasilitas kesehatan Berdasarkan hasil review WHO kemarin Bahwa punya potensi juga menular di ruang tertutup dengan ventilasi yang buruk Namun ini membutuhkan pelatihan lebih lanjut Jadi masih ada potensi menular melalui udara Apa gejalanya? Gejala utamanya yaitu panas badan yang sering terjadi Batuk kering dan kelelahan Kadang-kadang juga ada beberapa kasus ya Lebih jarang terjadi dibanding yang tadi adalah Nyari otot, nyari sendi, hidup tersumbat Sakit kepala, mata merah, sakit tenggorokan, diare Kehilangan penciuman atau rasa Ruam kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki Bila berat maka bisa sesak nafas, nyeri dada dan gagal multi organ Jadi multi organ itu dari ginjalnya, livernya itu bisa kena semua Dan harus kita waspadai Karena sejumlah orang yang tidak memiliki gejala tapi tetap beresiko menularkan Termasuk orang yang sudah terinfeksi Dua hari sebelum menunjukkan gejala dia bisa menularkan Atau ada orang-orang jadi orang yang tidak memiliki gejala ini mungkin gejalanya sangat-sangat ringan Di antara kita siapa sih yang gak pernah ngerasa lemes-lemes Atau mungkin nyeri tenggorokan sedikit-sedikit ya Itu jadi sangat minimal sehingga seolah-olah kita tidak ada gejala Tapi itu semua tetap beresiko untuk menularkan Nah kelompok rentan adalah kelompok yang beresiko mengalami gejala berat Bila terkenal covid ya Yaitu orang dengan penyakit penyerta Misalnya penyakit peraluk kronis, asma, penyakit jantung, kanker, gangguan imunitas Obesitas berat, diabetes, penyakit ginjal, penyakit liver Atau lansia di atas 60 tahun Ibu hamil, ibu nyusui dan anak di bawah 2 tahun Ini semua merupakan kelompok rentan Jadi covid-19 bisa menyerang seluruh usia Jadi bukan berarti di luar kelompok rentan ini orang lain tidak bisa terserang Tidak Tapi seluruh usia bisa terserang Tapi kelompok rentan ini memiliki resiko Akan mengalami gejala lebih berat Bila terkenal covid-19 Jadi ini harus diwaspadi dan harus dijaga Karena gejalanya bisa lebih berat daripada kelompok yang tidak rentan Kenapa kita harus bersepada terhadap covid? Yang pertama ini adalah virus baru Ini belum banyak yang kita ketahui tentang virus ini Ini semua masih penelitian Ibaratnya kalau kita dalam sebuah perang Kita mendapatkan musuh baru Yang kita belum tahu dia punya senjatanya Sampai seberapa mematikannya Dia punya ilmu-ilmu apa saja kita tidak tahu Jadi ini musuh baru yang kita belum kenal Kalau kita perang itu kan kita harus tahu siapa musuh kita Apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa senjatanya Yang kemudian nanti kita antisipasi, kita bikin strategi Nah masalah ini virus baru Yang benar-benar baru yang kita sebenarnya belum paham banget Makanya penelitian terus berkembang Dan kemudian kebijakan kemudian berkembang Kalau dulu awalnya masker hanya dipakai orang yang sakit Sekarang semua harus pakai Karena setelah diteliti lebih lanjut Ternyata ada banyak perkembangan Perembangan ilmu pengetahuan yang terus kita update Lalu kita upayakan untuk antisipasinya Virus ini karena baru juga belum ada obat dan vaksin yang benar-benar efektif Semua masih diteliti Lalu banyak orang tanpa gejala Orang tanpa gejala ini bisa Orang tersebut memang belum mengeluarkan gejala Mungkin berapa hari kemudian dia sakit Atau yang gejalanya sangat-sangat ringan Sehingga sepertinya seolah-olah tanpa gejala Tapi tetap dapat mengeluarkan Dan ini potensi lonjakan pasien Jadi memang COVID-19 ini Kasusnya itu Apa namanya 80% itu ringan sedang 25% 20%nya adalah berat dan kritis Kritis itu sekitar 5% dari yang 20% itu Tapi bayangkan Kalau kita melihat tadi angka penyebarannya begitu cepat Memang virus ini mudah sekali menyebar Sehingga memungkinkan orang itu sakit beramai-ramai Coba bayangkan negara kita ini ada 171 juta penduduk Satu jutanya saja sakit Nah dimana 20% diantara satu juta itu Jadi sekitar 200 ribu itu adalah sakit berat 200 ribu Padahal jumlah dari jumlah tempat tidur di seluruh rumah sakit Indonesia itu Itu tidak sampai 400 ribu Mungkin hanya sekitar 200 ribunya yang bisa dipakai oleh Tidak sampai 200 ribu yang bisa dipakai untuk menangani pasien COVID-19 Sehingga yang terjadi adalah Bisa jadi orang-orang yang kritis ini Yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit Yang membutuhkan ventilator Itu tidak dapat ditangani Karena tidak ada tempatnya Karena virus ini mudah sekali menyerang banyak orang Dan semua orang bisa banyak orang yang bisa sakit secara bersamaan Kemudian ini juga mengganggu pelayanan kesehatan rutin Artinya sebenarnya pada sehari-hari kan kita juga ada penyakit-penyakit lain yang rutin Yang memang membutuhkan pelayanan kesehatannya Seperti pemeriksaan ibu hamil Atau pelayanan untuk penanganan radioterapi kanker Atau pelayanan untuk penyakit TBC dan sebagainya Dengan adanya pandemi COVID ini Tentu pelayanan kesehatan rutin juga terganggu Karena petugas kesehatan juga mulai fokus dengan adanya lonjakan pasien akibat COVID Lalu pasien-pasien ini juga tentu khawatir ya Artinya datang ke rumah sakit tentu ada kekhawatiran Karena akan takut bila bertemu dengan pasien yang COVID-19 tersebut Jadi memang ini juga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan rutin Sehingga membuat resiko penyakit lain juga bisa meningkat Nah yang terakhir Indonesia ini dalam bencana Jadi kita ini dari hasil indeks resiko bencana Indonesia tahun 2018 Oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia ini 53% itu resiko tinggi terhadap bencana 47% resiko sedang Tidak ada yang resiko rendah Kita tidak bisa melarang bencana untuk tidak datang selama pandemi Kita tidak bisa bilang gempa jangan datang dulu selama pandemi Kita tidak bisa bilang banjir bandang jangan datang dulu selama pandemi Itu tetap beresiko untuk terjadi, berpotensi untuk terjadi Nah bayangkan ketika terjadi bencana Dan kemudian terjadi pengungsian Dimana terjadi suasana chaos Tentu kondisi bencana ini bisa membuat resiko penyebaran COVID-19 ini lebih meningkat Nah kapan berakhirnya COVID-19? Ini masih belum ada ahli yang bisa memastikan ya WHO sendiri menyatakan pandemi ini akan berlangsung lama Dan berpotensi menjadi endemis atau menetap dalam jangka waktu lama Beberapa peneliti ada menyampaikan bisa sampai 2022 Ada yang menyatakan sampai 2024 Tapi intinya pandemi ini akan berlangsung lama Nah kita masuk ke panduan protokol kesehatan di pesantren Jadi ada sejumlah peraturan menteri yang sudah dikeluarkan Surat keputusan dari menteri yang dikeluarkan Yang pertama yang utama tentu adalah SKB 4 menteri Yang dikeluarkan oleh Mendikbud Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang panduan penyanggaran pembelajaran pada tahun ajaran 2020 dan 2021 Di masa pandemi COVID-19 Ini SKB ini dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2020 Ada juga keputusan menteri lainnya Yaitu Kep Menkes tentang protokol kesehatan bagi masyarakat Di tempat dan fasilitas umum dalam rangka penjagaan dan pengendalian COVID-19 Ini juga ada bercerita tentang asrama Sehingga relevan juga dengan pesantren Lalu Kep Menkes tentang pendoman dan penjagaan pengendalian COVID-19 Ini berbicara tentang umum dan ini perlu kita pahami juga Jadi secara umum mengenai COVID-19 Dan pada tanggal 7 Agustus kemarin Kemendikbud, Kemenkes, Kemenak, BNPB, dan Kemendagri Mengeluarkan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa COVID-19 Oleh gugus tugas percepatan COVID-19 Kemendikbud, Kemenkes, Kemenak, BNPB, dan Kemendagri Jadi ada sedikit penyesuaian dibandingkan dengan SKB 4 Menteri sebelumnya Lalu ada juga pendoman pemberdayaan masyarakat dalam penjagaan COVID-19 Di RT RW Desa Yang dikeluarkan oleh Kemenkes pada tahun 2020 Jadi ini merupakan paduan-paduan yang bisa digunakan oleh pesantren Nah ini yang dikeluarkan 7 Agustus kemarin Penyesuaian kebijakan ini saya ambil dari paparannya Jadi diputuskan kalau sebelumnya hanya zona hijau yang bisa membuka Sekarang zona kuning dan zona hijau bisa mulai membuka pembelajaran tetap muka di sekolah Tentu dengan beberapa persyaratan Ini tentunya berlaku untuk pesantren yang memang kemarin sempat memulangkan ya Artinya kan tadi disampaikan oleh Pak Basna Bahwa ada beberapa pesantren yang memang tetap berjalan sebelumnya Kemudian ada yang kemudian memulangkan sesuanya Nah ini artinya yang memang mau memulai lagi pembelajaran tetap mukanya Kalau yang memang sudah berjalan itu memang sudah berjalan nih Karena memang selama pandemi tidak memulangkan santri-santrinya Nah ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh zona kuning maupun zona hijau ini Jadi tentu harus ada perizinan dari Pemda atau Kanwil Kantor Kemenang setempat Kemudian memenuhi semua daftar periksa Jadi daftar periksa ini adalah checklist-checklist yang berisi mengenai kesiapan Mengimplementasikan protokol kesehatan Dan yang terakhir orang tua harus setuju dengan pembelajaran tetap muka Jadi dengan persyaratan-persyaratan itu maka baru bisa dimulai Pembelajaran tetap muka di satuan pendidikan secara bertahap Nah untuk zona resiko ini Ini bisa diakses di website covid19.co.id peta resiko Ini di update seminggu sekali Ini data yang saya tampilkan adalah data tanggal 2 Agustus 2020 Jadi artinya data ini diolah pada tanggal 2 Agustus 2020 Biasanya di website boleh di upload 3 hari kemudian Jadi mungkin kalau sekarang hari Senin mungkin nanti hari Rabu ada update data mengenai zona resiko Nah untuk madrasah Dan madrasah yang di Atau pesantren yang di zona hijau dan kuning Pembukaan dilakukan secara bertahap Jadi ini yang memang baru mau Manggil lagi santrinya ya Untuk yang kurang atau sama dengan 100 peserta didik Pada masa transisi 2 bulan pertama Bulan pertama 50% Bulan kedua 100% Lalu ada masa kebiasaan baru itu setelah 2 bulan kemudian Setelah masa transisi Lebih dari 100 peserta didik Bulan pertama 25% Bulan kedua 50% Dan bulan ketiga pada masa kebiasaan baru 75% Dan bulan keempat baru 100% Jadi pembukaannya pun dilakukan secara bertahap Dimana untuk level SMP SMA ke atas Itu paling cepat dibuka Juli Jadi Juli kemarin sudah bisa dibuka Sedangkan untuk level SJ itu pada bulan Agustus ini Paut sendiri kalau nggak salah September ya September atau Oktober Nah bagaimana protokol kesehatan pembelajaran tetap buka Jadi ketika sudah dibuka kita ada 2 secara bertahap Kita mulai dari masa transisi dulu 2 bulan Setelah masa transisi baru kita mulai masa kebiasaan baru Tapi ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi Dalam pelaksanaan baik di masa transisi maupun masa kebiasaan baru Ruang kelas harus jaga jarak minimal 1,5 meter Dengan maksimal peserta 18 orang untuk pendidikan dasar dan menengah Maksimal 5 orang untuk pendidikan SLB dan PAU Kemudian wajib menerapkan 3M 3M yang pertama adalah tidak lupa memakai masker Yang kedua sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Yang ketiga menjaga jarak minimal 1,5 meter Kalau untuk pesantren untuk sekolah ini diberi batasan minimal 1,5 meter Untuk masker sendiri menggunakan masker kain 3 lapis Atau 2 lapis diisi tisu di dalamnya Dimana harus diganti setiap 4 jam Atau ketika sudah kotor tentu harus diganti walaupun belum 4 jam ya Jadi ini protokol kesehatan belajaran tetap buka Selain itu kondisi medis para santri maupun pengajarnya harus sehat Tidak ada gejala COVID Dan kalaupun ada penyakit penyerta itu harus terkontrol Ini tentu harus bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat Untuk memastikan baik santri maupun tim pengajarnya sehat Dan tidak ada gejala COVID dan comorbidnya terkontrol Sedangkan untuk kantin Pada masa transisi tidak boleh beroperasi Baru boleh beroperasi setelah 2 bulan masa transisi Yaitu pada masa kebiasaan baru Dan tentu harus menerapkan protokol kesehatan Olahraga atau ekstra kurikuler juga setelah 2 bulan masa transisi Yaitu pada masa kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan Kecuali olahraga yang susah menerapkan protokol kesehatan ya Seperti poli, basket itu tentu susah ya kita menjaga jarak 1,5 meter Kegiatan selain belajar mengajar ya Seperti pengenalan lingkungan sekolah, pertemuan orang tua Itu diperbolehkan setelah 2 bulan masa transisi Yaitu masa kebiasaan baru tentu dengan menerapkan protokol kesehatan Kemudian bagaimana syarat penyelenggaran pesantren dan pendidikan keagaman berasrama ya Jadi yang pertama harus membentuk hukus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jadi harus punya ada satgasnya lah Mungkin satgas di dalam pesantren tersebut Kemudian memiliki fasilitas yang memiliki protokol kesehatan Memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari satgas COVID daerah atau PEMDA Lalu pimpinan, pengelola, pendidik, peserta itu sehat Dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan Dan dalam penyelenggaran ini harus terus berkoordinasi dengan hukus tugas Atau satgas COVID daerah dan dinas kesehatan setempat Nah bagaimana untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari Yang pertama tentu harus membersihkan ruangan dan lingkungan secara berkala dengan disinfektan Terutama pada area yang sering dibilangkan bersama Misalnya dagang pintu atau ruang kelas Kemudian mungkin masjid dan sebagainya Itu harus dibersihkan secara berkala Kalau dilihat dari pedoman fasilitas umum yang tentang asrama Itu disarankan malah 3 kali sehari Dibersihkan tempat-tempat yang sering dipergunakan secara bersama-sama Kemudian menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir Atau hand sanitizer, toilet, setiap ruang kelas, ruang pengajar, pintu gerbang Setiap kamar atau asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering diakses Kalau bisa setiap 5 meter Kalau kita di pedoman juga disampaikan Kalau bisa setiap 5 meter itu ada Kita bisa mengakses cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer Kemudian memasang pesan-pesan kesehatan Untuk penjagaan penyebaran COVID-19 tempat-tempat yang strategis Membudayakan 3M Yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer Dan etika batuk atau bersin yang benar Jadi kalau kita batuk atau bersin Itu harus ditutup menggunakan tisu atau lengan dalam kita Lengan dalam sehingga mencegah, menyebar kemana-mana Dan yang tidak sehat atau memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Dalam 14 hari terakhir Harus segera lapor pada penolong pesantren Maka dia harus melakukan isolasi atau karantina Ini bedanya isolasi dan karantina Kalau isolasi untuk orang yang sakit Karantina itu untuk orang yang sehat Tapi dia terpapar Jadi misalnya orang mungkin sehat Tapi dia memiliki riwayat perjalanan ke daerah terjangkit Dalam 14 hari terakhir Maka dia harus melakukan karantina mandiri Selama 14 hari Untuk melihat apakah nanti akan timbul gejala atau tidak Tidak menggunakan peralatan bersama-sama Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Basnal Jadi memakai peralatan semua alat sholat, alat makan Semua sendiri-sendiri Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan Untuk meningkatkan daya tanah tubuh Jadi melakukan aktivitas fisik Makanan sehat dan gisi seimbang Pemeriksaan kesehatan minimal satu kali seminggu Dimana suhu lebih dari 37,3 derajat celciut Ada batuk, pilek, nyari tenggorokan, sesak nafas Segera hubungi petugas kesehatan Pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat Dan karena pesantren ini kan ada banyak orang ya Nah harus ada pemantauan juga Kalau terlihat ada kecurigaan misalnya kok kasus jemam Atau batuk pilek, nyari tenggorokan, sesak nafas ini Meningkat Meningkat dari biasanya Di satu pesantren itu kita harus laporkan Karena ditakutkan memang sudah ada terjadi penyebaran Jadi harus dilapor pada petugas kesehatan Pada puskesmas setempat Kemudian menyediakan ruang isolasi yang terpisah Dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya Jadi pesantren akan memiliki ruang isolasi khusus Dan itu terpisah dari kegiatan-kegiatan rutin Melakukan ibadah ritual keagamaan dengan protokol kesehatan Dapur umum harus diperhatikan kesehatan dan kebersihannya Juru masak dan penyaji wajib menggunakan sarung tangan dan masker Lalu menjaga kualitas udara Dengan mengoptimalkan sirukasi udara dan sinar matahari Serta melakukan pembersihan filter AC Jadi disinyalir bahwa diduga Diduga kuat bahwa bisa terjadi penyebaran melalui udara Di satu kondisi lingkungan yang tertutup Dan dengan sirukasi yang buruk Sehingga diharapkan kelas-kelas atau tempat ibadah Kita mengoptimalkan sirukasi udaranya dan sinar matahari Dan kalau memakai AC diupayakan membersihkan filter AC secara berkal Nah sebelum masuk kelas Setiap santri wajib diperiksa suhu tubuhnya Bila lebih dari atau sama dengan 37,3 derajat Segera ke poskestren atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat Dan wajib mencuci tangan sebelum masuk kelas Tamu harus dibatasi Yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung Yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertamu Itu pun tentunya harus dengan protokol kesehatan Jadi yang diterima hanya boleh Apabila tamu tersebut suhu tubuhnya di bawah 37,3 derajat celcius Dan sudah merangkan 3M Jadi sudah mencuci tangan sebelumnya Memakai masker Dan ketika di dalam pun harus menjaga jarak Dan setelah tamu pulang Santri yang menerima tadi harus dicek lagi kembali Kesehatannya sudah dipantau Apakah ada Apa namanya Gejala-gejala yang menunjukkan Terkenal COVID-19 atau tidak Ya Bapak Ibu yang saya hormati Seperti yang disampaikan oleh Pak Basnang tadi Jumlah pesantren di Indonesia ini ada 28.194 pesantren Santrinya itu 18,49 juta Dan tenaga pendidik 1,5 juta Jadi sekitar 20 juta Ini semua adalah sumber daya yang sangat penting bagi bangsa kita Dimana tentu Peran aktif masyarakat Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 itu sangat dibutuhkan Dan perannya pasti sangat besar Sangat besar Karena keberhasilan pencegahan ini Utamanya justru dari masyarakat Sehingga dengan jumlah Santri dan tenaga yang hampir 20 juta Dan jumlah pesantrenya sangat banyak Partisipasi aktif warga pesantren Dan itu sangat penting sekali untuk keberhasilan penyebaran COVID-19 di pesantren Jadi partisipasi aktifnya Pembinaan dan kerjasama dengan puskesmas dan gugus tugas ini sangat penting Untuk keberhasilan penyebaran Dan tentunya sangat bermakna Baik itu untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat-masyarakat Dan umumnya berperan untuk penanganan pandemik di Indonesia maupun di dunia saat ini Jadi pemberdayaan masyarakat pesantren itu berperan besar Dalam keberhasilan penanganan pandemik di Indonesia maupun di dunia saat ini Sehingga saya sangat menyebut baik acara ini Dan mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti akan ada tindak lanjut-tindak lanjut Di pesantren-pesantren untuk membuat protokol kesehatan Yang dapat mendukung upaya penyebaran COVID-19 di pesantren masing-masing Demikian Bapak Ibu Terima kasih banyak atas perhatiannya Mohon maaf kalau ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus kemudian ada pertanyaan berikutnya Dari Bapak Ruli Barnaputra Dari DPP LDI Ditujukan kepada Ibu Ina Apakah Ibu Ina masih bergabung dengan kita? Ya masih Pak Ibu Ina ada pertanyaan dari Bapak Ruli Barnaputra Jika pada saat sebuah pesantren ditemukan case positif Apakah serta-merta akan dilaksanakan swab massal atau hanya sampling? Terus kemudian untuk Bapak Diki Ini lebih khusus lagi Tadi sepertinya sudah disinggung sama Pak Diki Terkait dengan pandemi dan konspirasi Ini lebih spesifik lagi Bagaimana menanggapi bahwa COVID adalah global konspirasi Dan ironisnya Apa itu? Pemikiran ataupun wacana seperti ini Diamini oleh beberapa tokoh ceritandai kita Termasuk mungkin beberapa oknum dari ulama ataupun kiai kita Selanjutnya kepada Ibu Dr. Ina kami persidakan Bu Terima kasih Pak Orator Jadi tadi pertanyaannya Bila ada satu kasus positif Apakah harus swab massal di suatu pesantren atau bagaimana? Ketika ada satu kasus positif Maka kemudian tim surveillance dari puskesmas Ini bisa puskesmas sendiri atau dia bekerja sama dengan masyarakat Tapi yang mengkoordinasikan ada tim puskesmas tempat Maka akan melakukan tracing Tracing itu adalah penelurusan kasus Siapa saja yang kontak erat dengan kasus ini Dan diidentifikasi Kontak erat ini adalah orang yang memiliki riwayat kontak Yang dimaksud ini adalah yang pertama dia kontak patak muka berdekatan dengan kasus tersebut Dalam radius 1 meter atau kurang Jangka waktu 15 menit atau lebih Jadi radius 1 meter atau kurang 15 menit atau lebih Yang kedua sentuhan fisik langsung Dengan kasus tersebut Seperti salaman, pegangan tangan dan sebagainya Kemudian yang ketiga memberikan peralatan langsung terhadap kasus tadi Tanpa pakai APD yang standar Jadi kalau kayak dokter dan sebagian di fasilitas setengah sudah pakai APD yang standar Kemudian ada situasi lain yang mengindikasikan ada kontak berdasarkan pilihan risiko lokal Jadi artinya nanti tim penyelidikan epidemiologi sempat Yang akan menentukan apakah ini termasuk kontak erat atau tidak Seperti misalnya mungkin dia tidak bertentuan langsung Dia mungkin jaraknya beda Tapi dia ada dalam kerumunan itu Misalnya dalam sebuah kerumunan dalam sebuah pasar misalnya Mungkin dia agak lebih jauh Ini kerumunan itu dia walaupun jauh dari kontaknya Tapi dalam kerumunan itu maka mungkin akan bisa dinyatakan sebagai kontak erat Nah untuk penanganan kontak erat itu ada dua Kontak erat yang bergejala itu kita sebut namanya suspek Jadi bukan kontak erat lagi tapi suspek Gejala itu adalah gejala demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan Itu kita sebut sebagai suspek Maka kalau dia menjadi suspek dia harus dilakukan pemeriksaan PCR Oleh fasilitas kesempat dan itu dibiayai oleh pemerintah Nah yang kedua adalah kontak erat tanpa gejala Nah kalau kontak erat tanpa gejala Bila dia petugas kesehatan maka dia dilakukan PCR Memang ini prioritas karena petugas kesehatan itu Yang akan melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Sehingga diprioritaskan untuk mendapatkan PCR Tapi kalau bukan petugas kesehatan Maka kontak erat tersebut akan diminta karantina mandiri Selama 14 hari Dengan catatan Bila nanti timbul gejala Artinya ketika timbul gejala tentu statusnya berubah menjadi suspek Ketika timbul gejala maka dia harus segera memeriksakan Kepada fasilitas pelayanan kesehatan keempat Untuk dilakukan pemeriksaan PCR Sebagai catatan sih saya perlu saya tekankan bahwa Gold standard Jadi pemeriksaan yang untuk kasus COVID ini adalah PCR PCR itu adalah swab Sering disebutnya swab ya Apa namanya tapi kita ini adalah PCR Bukan rapid test Jadi rapid test itu sudah ditegaskan dalam penelaman kami yang terbaru ini Bahwa rapid test itu tidak untuk diagnosa Dia hanya untuk screening pada situasi kasus tertentu Situasi kondisi tertentu Termasuk memang bisa untuk screening di pesantren Tapi hasil rapid test itu bukan berarti adalah diagnosa Karena sering sekali orang ketika dia kontak kerat Lalu dia rapid test Hasilnya negatif langsung senang Senang artinya wah udah berarti saya bisa bebas gitu ya Padahal tidak Mau hasilnya positif atau negatif Ketika dia kontak kerat maka dia harus Apa namanya positif atau tidak reaktif Hasil rapid test Kalau dia kontak kerat maka dia tetap harus karantina Jadi ya Kecuali kalau dia sudah kemudian dilakukan PCR Dan dipastikan bahwa dia memang tidak positif ya Tapi kalaupun PCR juga dia tidak hasilnya negatif Yang namanya 3M tetap wajib ya Yang namanya memakai masker Menjaga jarak Kemudian Menjaga jarak Kemudian mencuci tangan pakai sabun Untuk kasus tenaga kesehatan Yang diperiksa menggunakan PCR Kalau dia kontak kerat tanpa di jalan Bila dia positif Maka Dia Dilakukan karantina Selama 10 hari sejak Diagnosa positif itu pemeriksaan labnya Tapi Kalau dia tenaga kesehatan kemudian di PCR Hasilnya negatif Dia tetap di karantina Selama 14 hari Kenapa lebih lama? Karena Karena ada kemungkinan Saat diperiksa PCR tersebut Memang masih dalam masa inkubasi Sehingga hasilnya negatif Jadi kesimpulannya Bila ada kasus positif dalam sebuah pesantren Maka akan dilakukan tracing Pelacakan kasus Mana-mana saja yang menjadi kontak kerat Dan bila kontak kerat itu tanpa gejala Maka dilakukan karantina mandiri Selama 14 hari Bila ternyata kontak kerat itu adalah Bergejala Maka dia jadi suspek Kemudian dilakukan PCR Bila kontak kerat tersebut Tenaga kesehatan Dan dia tanpa gejala Maka dia lakukan PCR Atau swab Dan kalau negatif swabnya Dia tetap karantina selama 14 hari Kalau positif Hasil swabnya Dia karantina selama 10 hari Sejak dia dilakukan Swipe tersebut Demikian Saya kembalikan kepada Pak Dr. Terima kasih Ibu Ina jawabannya Sebelum kita Kursi statement Ini ada pertanyaan yang sangat publik banget Sangat kita banget Itu disampaikan oleh Bapak Amin Mohon nanti dijawab Ditujukan kepada Ibu Ina Itu terkait dengan Jika ada jenazah Di rumah Meninggal di rumah Nah ini tanpa kita ketahui Apakah yang bersangkutan itu Positif COVID atau tidak Nah ini bagaimana Ini sering terjadi ini Ibu Ina Mungkin bisa disampaikan saran Dan sargesinya Kira-kira bagaimana Apa yang harus kita lakukan Singkat dan padat Sebelum kita menuju ke Closing Statement Kepada Ina Ibu Terima kasih Pak Berarti Definisi suspek Dalam pendeman itu Adalah satu Orang dengan gejala demam Atau infeksi saluran Kenafasan atas Dan dia ada Riwayat Berpergian Dalam 14 hari terakhir Ke lokasi yang Terjangkit Lokasi terjangkit Jadi lokasi dengan Transmisi lokal Datanya ada di Website MNPS Di infeksi emerging Nanti saya Tulis dalam chat Kemudian yang kedua Dia ada gejala demam Dengan infeksi saluran Penafasan atas Dan dia ada kontak Dengan kasus yang Positif Atau yang probable Kemudian yang ketiga Adalah Kalau dia ada Gangguan demam Dan infeksi saluran Penafasan atas Dan berdasarkan Pemeriksaan dokter Tenaga kesehatan Tidak ada Gejalanya sangat khas COVID Kemudian Dia Tidak ada penyebab lain Yang bisa memungkinkan Dan walaupun dia tidak Baru dalam perjalanan Ke daerah Transmisi lokal Kemudian dia juga Tidak ada kontak Tapi ini juga Bisa disebut sebagai Suspek Kepastiannya tentu Adalah melalui Pemeriksaan Sweb Atau PCR Nah Kalau Jenazah itu Di rumah Berarti dia adalah Kasus ya Kasus yang Berarti ringan Ape sedang ya Rata-rata yang di rumah Ringan Ape sedang Jadi seandainya Memang kasus ini Sudah pernah dibawa Ke fasilitas kesehatan Kemudian fasilitas kesehatan Menyatakan itu Suspek Tentunya ketika Ada yang meninggal Harus segera dilaporkan Berarti dia meninggal Dalam kondisi isolasi Mandiri Dilaporkan pada Puskespas tempat Untuk dilakukan Penata laksanaan Jenazah Sesuai dengan Sov COVID Nah Kalau dia belum pernah Ke Fasilitas kesehatan Tapi Orang rumah tahu Dia dalam kondisi demam Mungkin dia lagi demam Dan kemudian Apalagi kalau ternyata Ada riwayat Dia kontak dengan Kasus positif Atau dia baru berpergian Di daerah Transfisi lokal Atau memang Tinggal di daerah tersebut Di daerah zona merah Tersebut Itu tentunya Dari keluarga Segera melapor Puskesmas Bahwa Dia belum sempat Berobat Tapi Ada gejala-gejala Seperti ini Seperti itu Dilaporkan nanti Dari pihak Puskesmas Yang akan menilai Apakah ini perlu Dilakukan Jenazah penata laksanaan COVID Atau tidak Demikian Terima kasih Pada tiga narasumber kita Sebelum Kita tutup Sesi ini Kita berikan kepada Masing-masing narasumber Waktu untuk Menyampaikan Kulisan statement Masing-masing Satu menit Kepada tiga narasumber kita Yang terhormat Kami persilakan Santren dengan jumlahnya Sangat besar di Indonesia Lebih dari 28 ribu Dan jumlah warganya Baik Santri Maupun Pengajarnya Yang Hampir 20 juta Itu merupakan Aset yang sangat Berharga Buat negara kita Dalam upaya Pengendalian Pencegahan Dan pengendalian COVID-19 Di Indonesia Sehingga Peran serta Peran serta Pusantren Dalam upaya Pengencegahan Ini sangat-sangat Kami butuhkannya Diharapkan nanti Tiap pesantren Dapat membuat Panduan Protokol Di pesantrennya Kemudian Disosialisasikan Kepada para santri Dan pengajarnya Kemudian terus Dioptimalkan Diupayakan Agar bisa Berjalan dengan baik Dan selanjutnya Kedepannya Kami tetap berharap Pesantren ini Bisa menjadi Motor Kesehatan Di lapangannya Motor kesehatan Untuk wilayahnya Sehingga dapat menjadi Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Di sekitar wilayah Pesantren Untuk upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Sehingga dengan demikian Dengan adanya Pemberdayaan Masyarakat Yang Dengan Kontribusi Partisipasi Aktif masyarakat ini Diharapkan kita bisa Secepatnya Bisa Mengakhiri Mengakhiri Pandemi COVID-19 Di Indonesia ini Dengan Dengan Secepat mungkin Demikian Terima kasih banyak Atas Kesempatan Dan Perhatiannya Kepada DPP LDI Kami ucapkan terima kasih Atas kesempatan ini Dan kepada Bapak Ibu Narasumber Serta peserta semua Mudah-mudahan Pertemuan ini dapat Memang manfaat Bagi kita semua Dan yang paling penting Tentu tindak lanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Jazakumul khairah Telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini